Intro Selamat datang kembali di Delicate, video kali ini kita akan mengulas tentang 4 pabrik Tesla. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Tesla sedang membangun pabrik di seluruh dunia sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan produktivitas secara besar-besaran dan mengubah penggunaan energi. Elon Musk menyatakan bahwa perusahaan akan membangun Giga Factory kedua di Asia, menyusul Giga Shanghai yang memproduksi mobil pertamanya pada Januari tahun 2020. Perusahaan mobil listrik ini membangun lebih banyak pabrik di seluruh dunia karena dua alasan. Yang pertama adalah menyederhanakan proses produksi. Musk menjelaskan pada Februari tahun 2020 bahwa sebuah pabrik di setiap benua berarti mobil dapat menjangkau konsumen lebih cepat. Kedua, meningkatkan produksi. Elon Musk, pria berusia 47 tahun itu bersuara vokal tentang tujuannya untuk menambah lokasi produksi baru di Nevada, dan kemungkinan di Eropa untuk melengkapi pabrik perusahaan yang ada di California. Dan berikut empat pabrik Tesla yang akan kita ulas. Tesla Factories, Fremont, California Terletak di Fremont, California, pabrik Tesla yang berdiri di atas tanah seluas 370 hektare terdiri dari ruang manufaktur dan ruang kantor. Tesla membeli fasilitas tersebut pada tahun 2010 dan merombaknya secara ekstensif, menambahkan skylight untuk memberi para pekerja cahaya alami dan mengecat lantai dengan epoksi putih untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih. Kendaraan pertama meluncur dari jalur produksi pada Juni tahun 2012, model S sedan keluarga 7 kursi. Pada akhir tahun ini, Tesla berencana untuk mengeluarkan 500 ribu mobil dari pabrik dan sepenuhnya mengotomatiskan sistem manufakturnya untuk mewujudkannya setelah meningkatkan tingkat produksi di pabrik Fremont sebesar 400 persen. Tesla Factories, Renault, Nevada Tesla memulai pembangunan pabriknya yang berbasis di Nevada pada Juni tahun 2014, yang diharapkan perusahaan menjadi bangunan terbesar di dunia dengan luas lahan 5,8 juta kaki persegi, sama dengan 101 lapangan sepak bola. Sebagian sudah beroperasi, dan berfungsi untuk menyediakan sel baterai dan kemasan yang penting untuk produksi kendaraan. Pada pertengahan 2018, produksi baterai di Gigafactory 1 mencapai sekitar 20 gigawatt jam, menjadikannya pabrik baterai dengan volume tertinggi di dunia. Untuk menyeimbangkan evolusi teknologi yang cepat dan konstruksi Gigafactory yang relatif lambat, jalur produksi dibuat se-flexible mungkin untuk mengatasi perubahan dalam teknologi dan arsitektur baterai. Pada tahun 2020, perusahaan menyatakan 10.000 orang dipekerjakan di pabrik, dengan 30.000 pekerjaan tidak langsung di wilayah sekitarnya. Dirancang untuk menjadi fasilitas tanpa mengkonsumsi bahan bakar fosil, dengan menggunakan sumber listrik tenaga surya. Keseluruhan atap akan ditutupi dengan panel surya, dan daya yang tidak terpakai pada siang hari akan disimpan dalam paket daya untuk digunakan saat dibutuhkan. Tesla Factories, Shanghai, China Tesla menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota Shanghai pada tanggal 10 Juli tahun 2018 untuk membangun Gigafactory di China. Pabrik ini memproduksi Tesla Model 3 dan juga akan mulai membangun Tesla Model Y. Kapasitas lini produksi Giga Shanghai ditujukan untuk 5.000 mobil per minggu, dan jika tercapai dan dipertahankan, dapat menghasilkan kapasitas tahunan lebih dari 250.000 kendaraan. Mengingat perang perdagangan yang sedang berlangsung antara AS dan China, membangun pabrik di timur jauh akan membantu mas menghindari tarif yang lumayan untuk bahan tertentu yang diperlukan untuk memproduksi kendaraan listrik. Tesla Factories, Berlin, Europe Pada tanggal 12 November tahun 2019, perusahaan telah memilih kota Berlin di Jerman sebagai lokasi Gigafactory Eropa. Laporan dari Badan Lingkungan Setempat pada Januari tahun 2020 menyebutkan, bahwa pabrik tersebut akan mulai beroperasi pada Juli tahun 2021. Gigafactory Berlin diharapkan memproduksi baterai dan kursi, bersama dengan perakitan driver train. Hal ini juga diharapkan untuk digunakan dalam perakitan akhir dari kedua Model 3 dan Model Y, bersama dengan model masa depan lainnya. Analis memperkirakan hal itu dapat meningkatkan pasar baterai Eropa menjadi sekitar 250 miliar euro pada tahun 2025. Berbicara kepada majalah Industri Autobil, pada Golden Steering Wheel Award pada November tahun 2019, Mas mengklaim, terlalu berisiko untuk menempatkan Gigafactory di Inggris.